Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Fakta Science Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat semuanya Sebelum kita mulai videonya Jangan lupa klik tombol subscribe dan klik loncengnya Selamat menonton Pada video kali ini kita akan membahas 10 nomor soal biologi yang muncul pada tryout belajar mandiri CSNP3K Jika menurut teman-teman ada jawaban yang keliru atau perlu diluruskan silahkan ditulis komentarnya di bawah Kita mulai dari soal nomor 1 Divisi yang termasuk ke dalam gimnosperme atau tumbuhan biji terbuka adalah Untuk menjawab soal ini kita harus mengetahui jumlah divisi dari gimnosperme Gimnosperme terbagi atas 4 divisi yaitu Sikadovita, Gengkopita, Netopita, dan Koniferopita Jadi untuk soal ini jelaslah jawabannya adalah pada bagian C Kita masuk pada soal nomor 2 materi tentang sistem imun Pertahanan spesifik dapat dibedakan ke dalam 2 macam yaitu Pertahanan spesifik merupakan sistem kompleks yang memberikan respon imun terhadap antigen yang spesifik dibedakan menjadi 2 macam yaitu imunitas yang diperantarai antibodi dan imunitas yang diperantarai oleh sel Jadi jelaslah untuk soal ini pembagian dari pertahanan spesifik itu adalah imunitas yang diperantarai oleh sel dan antibodi yaitu bagian D Kita masuk pada soal nomor selanjutnya yaitu mengenai jaringan otot Nah pernyataan berikut ini yang benar mengenai struktur otot adalah sebagai berikut kecuali kita harus mengetahui tentang struktur otot Di dalam setiap otot terdapat banyak struktur yang mirip benang yang disebut dengan miofibril Pada setiap miofibril terdapat filamen tebal dan filamen tipis yang tersusun sejajar Filamen tipis merupakan aktin sedangkan yang tebal adalah myosin Molekul myosin memiliki bagian kepala dan ekor dan milokul aktin dan myosin merupakan komponen dari sarcomer Dari penjelasan tersebut kita dapat mengetahui yang tidak termasuk ke dalam struktur otot dalam soal ini adalah bagian A yaitu miofibril tersusun atau sel-sel saraf Oh iya pengingat saja untuk teman-teman jika ingin mencatat materinya atau mungkin sudah terlewat tadi silahkan di pause videonya atau di screenshot Soal nomor 4 yaitu tentang keaneka ragaman hayati Hewan-hewan yang memiliki ciri mamalia berkantung burung-burung berjenis juarna cerah adalah karakter dari fauna daerah A. Australis B. Asiatis C. Orientalis D. Orientalis Australis E. Wallace Tanpa mengetahui konsep sebenarnya kita sudah bisa menerka jawaban yang tepat jika berbicara tentang mamalia berkantung pasti itu adalah hewan kanguru dan dia berasal dari Australia tapi tidak ada salahnya kita mengetahui konsepnya lebih jauh corak fauna berdasarkan letak geografis daerahnya itu terdiri atas tiga yaitu daerah orientalis australis dan daerah wallace atau antara orientalis dan australis nah ciri dari australis yaitu mamalia berkantung dan jenis-jenis burung berwarna cerah contohnya yaitu kanguru kasuari cendrawasi dan lain-lainnya jadi jelaslah untuk soal ini jawaban yang paling tepat itu adalah bagian A. Australis soal nomor 5 keaneka ragaman yang ditunjukkan oleh aneka macam seperti singa harimau macam tutul dan cita merupakan keaneka ragaman pada tingkat A. ekosistem B. species C. gen D. genus atau E. habitat hewan tersebut berasal dari genus yang sama tetapi berada pada tingkat perbedaan species jadi jawaban yang benar adalah B. species soal nomor 6 tentang bioteknologi teknik ibridoma membantu dalam produksi antibodi monoklonal nilai unggul dari teknik tersebut disebabkan oleh mari kita telah lebih jauh soal ini yang difokuskan pada soal ini adalah nilai unggul dari teknik ibridoma bukan dari keunggulan hasil teknik ibridoma jadi kita harus berfokus pada bagaimana teknik ibridoma dikatakan unggul perlu diketahui teknologi ibridoma atau fusi sel merupakan proses peleburan atau penyetuan dua sel dari jaringan yang berasal dari spesies yang sama ataupun yang berbeda sehingga mengandung gen-gen dari kedua sel yang berbeda tersebut nah dalam pembuatannya diperlukan sel sumber gen atau sumber sifat ideal sel sumber wadah atau sel yang mampu membelah cepat dan fusi gen atau sat-sat yang mempercepat fusi sel dari penjelasan tersebut yang selalu ditekankan dalam teknologi ibridoma atau teknik ibridoma ini adalah bagaimana sel tersebut agar cepat membelah jadi opsi antara A, B, C, D, atau E yang benar menurut saya adalah bagian E yaitu sifat sel yang digunakan cepat bereplikasi jadi jawaban untuk soal ini menurut saya adalah E soal nomor 7 tentang ekosistem langkah apa yang dapat diupayakan sebagai individu untuk memelihara kelangsungan ekosistem pantai A, tidak merusak turun bukarang B, ikut kampanye wisata pantai C, mengurangi aktivitas snorkeling D, sering berwisata ke pantai atau E, tidak membeli souvenir dari hewan pantai menurut teman-teman yang mana jawabannya kalau menurut analis saya jawabannya adalah bagian A karena perbuatan ini tidak merusak turun bukarang itu langsung berpengaruh terhadap ekosistem pantai jadi menurut saya jawabannya adalah A sekarang kita memasuki soal nomor 8 materi tentang sistem gerak tulang-tulang yang bentuknya tidak beraturan terletak di kita harus mengetahui tulang tidak beraturan ditemukan pada ruas-ruas tulang belakang tulang pada panggul dan beberapa tulang tengkorak yang berfungsi sebagai tempat pelekatan otot atau persendian jadi jelaslah jawabannya untuk soal ini untuk tulang tidak beraturan itu terletak pada bagian opsi A yaitu tulang belakang tulang panggul dan beberapa tulang tengkorak soal nomor 9 tentang respon fisiologis pada tumbuhan pada malam hari daun-daun tumbuhan polong-polongan akan menutup dan akan membuka kembali keesokan harinya ketika matahari terbit disebabkan karena A niktinasti B foto saksis C nasti kompleks D foto tropisme atau E foto nasti sebelum menjawab soal ini ada baiknya kita mengetahui konsep dari tiap opsi A sampai E berikut adalah penjelasannya teman-teman bisa screenshot atau pause video ini dan silahkan dicatat berdasarkan soal jawaban yang tepat untuk soal ini itu adalah niktinasti mengapa pada malam hari daun-daun tumbuhan polong-polongan akan menutup dan akan membuka lagi keesokan harinya itu dikarenakan adanya suasana gelap jadi tumbuhan tersebut akan membuka kembali jika terkena cahaya matahari jadi jawaban yang benar untuk soal ini itu adalah bagian A niktinasti soal nomor 10 pada video pembahasan ini yaitu mengenai sel sel menurut Rudolfi Chow adalah nah Rudolfi Chow berpendapat sel sebagai unit pertumbuhan makhluk hidup dan semua sel berasal dari sel sebelumnya atau Omnuselula Xcelule jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi bagian B kita sudah membahas 10 nomor soal nah sekarang waktunya quiz jadi akan ada 2 nomor soal yang harus teman-teman jawab silahkan tulis jawabannya di kolom komentar baiklah soal pertama bakteri yang dimanfaatkan untuk fermentasi seperti metanobacterium omelianski bermanfaat karena kira-kira jawabannya apa oke lanjut soal nomor 2 manfaat keanekaragaman hayati sebagai penghasil kebutuhan sekunder diantaranya adalah jadi teman-teman silahkan tulis jawabannya di kolom komentar kita akan berdiskusi sama-sama di sana terima kasih sekian penjelasan dalam video ini jika ada jawaban saya yang salah atau penjelasan saya yang keliru silahkan tulis di kolom komentar dan terima kasih telah menonton video ini sampai akhir jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati